Rahayu, rahayu salam hormat salam budaya buat sahabat Mbak Gimbal di manapun berada Hari ini saya berada di sebuah tempat yang cukup terkenal Yaitu lumbungnya seni budaya di Bandung Tempat berkumpulnya sahabat-sahabat yang suka kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya Ini tempatnya teman-teman ya Nah kita sudah di depan pintu gerbangnya Inilah gerbang Gapuro yaitu Parukuyan Nah Parukuyan ini adalah sebuah tempat yang memang agak jauh dari keramaian Namun cukup terkenal karena dikomando langsung oleh nakodanya yang bernama panggilan kerennya Ya Papi Ion Nah dan kebetulan hari ini juga ada kegiatan musik ya Selain kegiatan-kegiatan seni budaya seperti tarian-tarian kas Bandung Juga ada kesenian-kesenian debus Dan tempat ini juga jadi wadah ya Wadah dari banyak kegiatan-kegiatan Lintas Provinsi Wah senusantara blek pokoknya Tempat ini memang luar biasa teman-teman ya Kita lihat disana segerombolan orang-orang yang lagi prepare untuk musik ya Nah di tempat ini adalah saksi sejarah bisu bahwa kegiatan budaya seluruh Indonesia Ini pernah melakukan kegiatan di tempat ini Ya Dari Sabang sampai Merukui sudah pernah disini ya Nama sebuah parukuyan memang sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga Baik media lokal maupun internasional Selalu memberitakan tentang parukuyan Nah seperti apa sih kegiatannya Kalian bisa lihat semua konten-konten Youtubenya parukuyan Itu semuanya ada Parukuyan ini digawangi oleh seorang yang bijaksana Tidak sombong dan tutur katanya juga lembut Orangnya sederhana Cukup dipanggil papi ion aja Nah seperti apa kegiatan pada siang ini Kebetulan kita bisa melihat kegiatan disini Nah ini papi ion yang lagi megang biola ini ya Kita lihat kemampuan dari papi ion Yang pada siang hari ini melakukan Pengesekan biola Ini tempat beliau ya Dan disini kita lihat ada tempat yang luar biasa Ada rumah Nusantoro yang selalu kita juga lihat Rumah Nusantoro ini juga di Bali digawangi oleh Romo Karim Di tempat ini adalah Juga sering dipakai untuk Bermusik Dan tempat saksi bisu Untuk segala kegiatan Di Nusantoro Dan ini adalah keramatnya Abayon Ibunda tercinta Luar biasa Ada Ornamen Kas Bali ya Mantap Seseorang yang berkarisma tinggi Yang bersajar Bisa dikatakan papi ion adalah Bagi saya ini ya Seorang yang Sederhana Bersahaja Namun berwibawa Sosok beliau Bisa disebut adalah Boca Angon Yang artinya adalah Anak pengembala Dan memang di tempat ini adalah Beliau sering mengembalakan Kegiatan-kegiatan yang berhubungan Perhubungan seni dan budaya Di tempat ini sering terjadi Sesuatu pertunjukan yang luar biasa Dari Kalimantan Papua Bali Madura Sumatera Dan lain-lain Inilah tempat Saksi bisu Dan saya bagimbal juga pernah Melakukan atraksi di tempat ini Kita akan naik ke atas sana Untuk melihat Sisi lain dari Paruku yang ini teman-teman ya Papi Ion Memberi instruksi Kameramen Juga ada di sini Siap Mantap Siap Siap Mantap Ini saya akan menuju ke atas nih teman-teman ya Itu melihat Sisi lain Tempat Paruku yang Saya naik ke atas nih teman-teman ya Di sini kita akan ketemu Ornamen-ornamen yang nyenih banget ya Ada Patung-patung Buddha Ada Banyak lah Ornamen-ornamen yang luar biasa Di tempat ini ya teman-teman Dan di sini juga tempat Lambang Jogjakarta Jogja 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 istimewa Dan pelataran ini Sering dipakai untuk melakukan Banyak kegiatan yang berhubungan dengan spiritual tentunya Ini rumah Induk Dan di sini kita menemukan sebuah pendopo yang bersih, rapi, tertata ya Kalau masuk di sini nih teman-teman Adem banget rasanya Yang ngepingin sehat bukar Ada juga tempat olahraga ya Dan di atas sana ada musola Keren musolahnya Semuanya bahannya dari jati Ini tempat wudu ya teman-teman ya Ini tempat wudu Wah tempatnya enak Adem pokoknya Kita akan dibawa ke dalam demensi ketentraman Ini teman-teman ya Pokoknya nyaman Dan kita lihat di pohon ini ya Ini pohon bukan sembarang Ini yang disebut pohon cendana ini teman-teman Ini asli pohon cendana Kalau belum pernah tahu pohon cendana Ini ya Oke hari ini saya pegimbal Sempat memegangnya nih Daun cendana Wah keren Joss pokok ewis Luar biasa hari ini saya bisa memegang Pohon cendana lor Di tempatnya Abayon Kita lihat nih tempat sakralnya Dan di dalam ruangan itu kita bisa Bertemu dengan beliau ketika Ada kunjungan ada tamu-tamu penting Di dalam tempat itulah Kita bisa Melihat foto beliau Seperti seorang raja Kamboja Wah keren pokoknya Mantap Istana Parukuyan Oke buat sahabat Mbak Gimbal Dimanapun berada Selama kita ada kesempatan Untuk berbuat baik Melakukan Dan terus berkarya Dan kita tetap sama-sama Menjaga marwal luhur Tingkatkan silatu rohim Antas antar lintas budaya Antar lintas suku dan agama Dan wajib kita bersilatu rohim Dengan siapapun Tebarkan kebaikan Dan jangan pernah lupa Untuk tidak sombong Karena sombong akan membuat kita jatuh Kedalam hal yang memalukan diri kita Oke buat sahabat Mbak Gimbal Sampai ketemu Dan nanti kita akan bicara panjang Kepada beliau Sebagai pemilik nakodanya Parukuyan Abayon Suparman Dari kota Bandung Saya Mbak Gimbal mengucapkan Rahayu-rahayu Salam sejuluran Salam sejuluran Salam sejuluran Salam sejuluran Salam sejuluran Salam sejuluran